Duit pas-pasan tapi pengen gaya 10 ribu, 5 ribu, iyalah pake terbang segala udah ngepas gini Tambah 2 ribu nih ya bang 17 ribu pas ya Ada tempat menang gaya banget tapi murah meriah guys Sekarang kita naik tangga dulu ke atas barang Nih ya liat deh Beuh cakep banget gak tuh ala-ala rooftop di tengah Jakarta Sekarang kita ke depan ya Eh makanan aku yang tadi 17 ribu udah dateng ternyata gede banget guys Kita cobain ya bismillah dulu Di luarnya crunchy tapi di dalemnya ada mozzarella nya sampe panjang gitu Ini tuh namanya kondok omo guys tuh liat deh dalemnya keju semua Iya ini tempatnya aku fotoin pas sore-sore ya tuh kan gaya banget Sampai lupa namanya Ropang KOTW kalo dari luar kayak gini Tuh kalo aku zoom ada tulisannya mulai dari 12 ribu Selain outdoor disini juga ada sisi indoornya guys Jadi tetep bisa ngadeng Cocok lah buat tanggal tua kayak sekarang Nih harga menu yang lainnya aku kasih tau ya Pisang panggang 15 ribu, nasi telur 16 ribu, nasi goreng 19 ribu Dan masih banyak lagi iwah kesini tapi patuhi protokol kesehatan ya Guys temenin aku ngeborong yuk Ada makanan ajaib banget Karena mau langsung beli banyak aku boleh masuk ke dalem Assalamualaikum Tuh kulkas pas dibuka Kalian tau gak ini apaan? Coba tebak dulu Susah tau ini nyarinya yang enak kayak gini Aku ambil berapa ya? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Udah cukup soalnya masih ada yang mau dibeli lagi Ini dia guys gudangnya sus durian yang terkenal itu Yang ini aku mau ambil tiga Aduh sampe susah nih bawahnya Sebelum dibawa pulang aku mau kasih liat dulu ke kalian Ini kayak gimana sih isinya Jadi ini tuh sus durian guys Diluarnya tebal tapi didalamnya lembut banget Udah gitu feeling duriannya tuh gak pelit Udah gitu kalian kalo kesini wajib banget nyobain Desert Durian Madness Jujur ini menu favorit aku banget Jadi ini tuh es durian asli Pake ketan terus dikasih es krim matcha Pas masuk mulut Aduh itu kayak enak banget Kalo kalian gak doain durian jangan sedih Ada coklat milk crepes Liat dong teksturnya lembut banget Terakhir ini menu yang pertama kali Tadi kita liat di kulkas Udah kenal dong si manis legit pancake durian Liat tuh isinya beuh tebel banget Sebenernya ini ada dimana sih Semua makanannya serba durian Ini tuh tempat favorit aku guys Namanya belah durian Cabangnya banyak banget tau Eh iya lagi ada diskon 40 ribu guys Kalo kalian ordernya pake ojol Lumayan banget kan Ternyata masih banyak orang baik di dunia Guys ceritanya aku lagi di jalan Terus aku tuh kelaperan Aku stop mampir ke tempat ini random Aku sama sekali belum pernah kesini Tempatnya tuh sederhana Pesan lontong medan kan Nah pas aku mau bayar Aku liat ada stiker di etalase nya Kalian baca deh guys Gratis untuk anak yatim Diskon 20% Khusus untuk pelajar dan mahasiswa Eh belum selesai Di bawahnya ada lagi Semua ojek online dapet harga khusus Mulai dari 10 ribu Masya Allah baik banget Masalahnya gini guys Pas aku cobain Asli ini tuh enak banget loh Udah gitu harganya juga udah murah Pas banget nih ada bapak ojol lagi beli untuk makan Aku tanyain katanya ini emang ngebantu banget guys Apalagi jaman sekarang Aku penasaran dong Aku samperin aja nih bapak yang jualnya Aku aja kenalan Namanya Pak Hafidt guys Ternyata jualannya udah 13 tahun loh Aku tanya beneran Ternyata kalo ada saudara kita yang yatim dan duafa Dikasih gratis Udah gitu gak pake kuota Jadi semua yang dateng ya dikasih Aku tanya dong pak Itu kalo banyak apa gak rugi? Jawabannya enggak kok Kita percaya aja sama Allah Semakin kita berbuat baik Pasti kita akan diberi lebih oleh Allah Eh di dalam juga ternyata ada adik-adik yatim Yang baru selesai makan Seneng banget ya ngeliatnya Dan kita juga harus support yang kayak gini Ini aku gak bohong Ini enak banget loh guys Aku sampe ngecek di ojol Namanya kedai mamang Adanya di tebet Liat deh ratingnya 4,7 Dan yang nge-review Udah ribuan Beneran mantep kan Mereka juga buka catering guys Ayo dong Kalian kalo lagi nyari catering Kesini aja Guys kita doain ya Biar Pak Hafidt dan keluarganya Siatwa Alfiat dan panjang umur Biar usahanya juga sukses terus Please you guys share postingan ini ya Ke grup keluarga atau temen kalian Biar kede mama Tambah laris Dan jadi inspirasi Untuk yang lain Guys jadi ceritanya Aku tuh pesen makanan Ada tiga Yang satu buat aku Yang satu buat mama Yang satu buat abangnya Kalian perhatiin deh Makanannya gede banget Isinya banyak BTW ini namanya Bang Sulaiman Bang Sulaiman pilih yang paling kanan tuh Aku tanya pas banget belum makan Cuci tangan dulu Kita makan ya Liat deh ini yang pertama Ada ayam super spicy gitu Warnanya aja sampe merah guys Ada versi honey garlicnya juga Ada corndog Terus ini nih Rapoca dan tiok boca Bismillah Bang Sulaiman Mau nyobain semuanya BTW ini pertama kalinya loh Bang Sulaiman nyobain Makanan Korea Terus doya Karena isinya banyak banget Katanya abis ini mau langsung pulang aja Biar anak sama istrinya nyobain juga Hati-hati ya bang Sekalang geriran mama yang nyobain Mama mau makan si Rapoca Eh bentar banderin jilbab dulu Udah mah udah cantik Siap makan ya Aduh kata mama enak banget nih Aku jadi ngiler Kalo aku dicampur nih Si ayam spicy pake Rapoca Bismillah Ayamnya dulu ya Yang sayap kiri Wow kulitnya crunchy Tapi dagingnya tebal Udah gitu serius guys Ini ayam spicinya pedes banget Kalian jangan kaget ya Ini tuh aku dapetnya di Pocajang tau Jadi mereka ngeluarin menu Kolaborasi sama Chef Jun Di antara semuanya Jujur aku paling suka si ayam spicinya Beuh pedesnya oke banget Kalian harus nyobain guys Guys tadi kan ceritanya Aku tuh lagi pesen makanan ini Terus aku tuh ngeliat Ada abang ojo lagi nunggu pesenannya juga Terus kan aku tawarin nih Asli kalian harus liat Ini abangnya bilang apa Gaul abis tau gak Literally Enak banget Lembut Manis Literally Enak banget Asli fix ini abangnya Jaksel maksimal Sebenernya ini lagi pada makan apa sih Isinya gak pelit sama sekali Ada yang asin Ada yang manis Kita cobain yang mana dulu ya Yang manis kali ya Abis bismillah Langsung dihal Kalian liat dong tuh Creamnya kemana-mana Ini tuh yang rasa maca guys Parah sih nih Kulit susnya tuh lembut Udah gitu Isinya tuh super creamy Sekarang kita cobain yang Asin ya Yang literally enak banget Yang asin pertama aku makan Isinya raw good Sekarang kita mau cobain yang ayam ya Liat deh kalian kalo makan Harus siap-siap nadahin ya Soalnya ini beneran Isinya tuh suka tumpah-tumpah Saking banyaknya Ini tuh namanya Bunsus guys Aku belinya yang di pasar santa Pantesan ya Ini jaksel banget Ini tadi kakak yang jual Juga sampe kayak gini Kalo aku jadi enak jaksel Cocok gak sih? Kalian kalo mau cek aja Di ojol ya Ini enak banget Coffee shopnya orang kaya cek Liat guys Pagernya aja dari emas Ini pas masuk ke dalam Tangganya dari emas Gagang pintunya emas juga Sekarang kita hitung Ada berapa emas yang ada disini Yang di belakang aku Lampunya emas Di atas ada chandelier Dua bling-bling semua List pinggirannya emas Topless tutupnya emas Tempat es emas Teko ujungnya emas Checker yang di pegang sama emas Shaker yang di pegang sama emas Masnya emas Baggerin coffee shopnya Nguan sama emas Terus ini gak tau ada tiga apaan Kayak emas gitu juga Dan yang paling bikin aku takjub Tempat cuci piringnya Woy Gimana sih Ritanya bisa emas gitu Kalian tau gak ini punya siapa? Tasha Farah Woy Keren banget Ini yang baru buka guys Namanya Golden Black Coffee Sangin Kayaknya kalian kalo kesini Kalian tuh dikasih hadiah Sampai 1 miliar Woy Eh iya kalian pas masuk Jangan lupa nih selfie dulu Di kaca segede gabar Sekarang aku mau nyobain kopi susunya Bismillah dulu ya Asli Kalian kalo suka kopi susu Wajib banget nyobain Kalian tau gak sih ini Biji kopinya di roasting Sama juara 7 dunia Coffee Brewer Udah gitu enak ya Kalian tuh bisa milih level kopinya Ada creamy, medium, sama strong Kayaknya saatnya ganti kopi nih guys Mama aku tiap jam segini Pasti lagi bukain kulkas Tuh kan bener Lagi ngapain? Usha Maafin ya mau ngagetin Lagian mama sih lucu banget Tiap jam segini Pasti bukain kulkas Mama nyari makanan ya Aku pengen Tapi aku takut ngendut Tengok-tengok udah ngendut segini Cuma nyet deh Gemes banget sih Katanya takut ngendut guys Mama belum tau Di dunia ini ada yang namanya Es krim kurus Kalian udah tau belum sih guys Itu tuh yang di kulkas aku Kalian perhatiin deh Di tiap tempatnya Itu tuh ada tulisan Kalorinya gede banget Jadi segede gitu Kalorinya cuma 200an Sementara sebenernya Kalo es krim biasa Satu sehemdog aja Kalorinya tuh udah 200an guys Ini tuh produk lokal guys Tapi rasanya enak banget parah Dia gak bakal bisa bikin kita Mendadak kurus sih Tapi minimal gak ngerasa bersalah Kalo makan es krim Makan terus Makan terus Serius guys Ini rasanya enak-enak banget Kalo aku sih sukanya Dicampur-campur kayak gini Bismillah kita cobain ya Pokoknya buat kalian Lagi jaga badan Ini es krim cocok banget deh Makasih ya bang Niat banget pesan dari Bandung Sampe nyampe nya malem-malem gini Aku bilang Tunggu bentar ya bang Aku masuk Aku buka dulu isinya Aku kasih tau bang ya Ini enak banget Dimakan malem-malem Kalian tau gak sih guys Ini tuh viral banget di Bandung Tuh liat aja Ngantrinya sampe kayak gitu Ternyata kita bisa pesan ke Jakarta Bentuknya kayak gini Isinya banyak banget Gak berhenti-berhenti Kita bikin bareng-bareng ya Tinggal cemplungin aja semuanya Setelah aku absen Selain bubu Di dalamnya tuh ada topokinya Ada mie-nya Ada sosisnya Ada kerupok batagor Terus ada odeng Kalian yang rukun ya Di dalam sana Kita rebus aja sampe ngagolak guys Sampai kayak gini nih Ini tuh belum selesai Terus mereka juga ngasih Perlukan keju sama nori Buat di atasnya Ini tuh sebungkus Mulai dari 14 ribu harganya Kalo punya aku yang gede banget ini Harganya 40 ribu Tapi isinya banyak banget guys Ini sih bisa buat bertiga Kita cobain ya Bismillah dulu Kuahnya aja udah mantep banget guys Ini Ternamina Spicy Walk Buat kalian yang suka makanan Korea Ini enak banget Soalnya paket lengkap Semuanya udah ada di dalamnya Apalagi yang doyan pedas Cobain yuk guys Guys kan ceritanya aku pesen Bittersweet by Najla Tapi ini isinya ada emasnya Di antara abangnya aku sama mama Semoga ada yang beneran dapet ya Biar adil kita om pimpah dulu Siapa yang menang Dia boleh milih duluan Gambreng Wih abangnya nih yang menang Pas dipilih abangnya milih yang ada pitanya Pas dibuka dari luar Kayak ada emas yang bisa dimakan gitu loh guys Tapi gak tau deh di dalamnya Beneran ada apa enggak Katanya sih ada Kalian udah pernah nyobain belum sih Bittersweet by Najla Enak banget tau Eh bentar bentar Apaan tuh guys beneran emas Iya beneran guys Emas batangan 0,5 gram Gila Yang bener bu Iya itu emas beneran Ini emas beneran bu Ini beneran pak Ini beneran bu Bang Abdul langsung nangis Terus sujud syukur ya Allah Mama juga langsung ikutan nangis terharu Masa kita buka ya Keren banget sih ini BTW kalian juga bisa dapet tau Kalo beruntung Sekarang giliran mama nih Makan yang lotus Eh apaan tuh Ada yang diplastikin lagi di dalamnya Uang dong guys Bismillah giliran aku Terus kalian makan kue sampe deg-degan tau Sumpah kebetaran aku Kalian kalo pesan dilebihin ya Abang Ojoleh wajib dikasih Makasih kalian Guys ada tempat ngakak banget Masa kalo kita mau pesan Ada kode rahasianya Jadi kita tuh disuruh ngetalk Tempat meja pesannya 3 kali Udah gitu kita bilang Aku sayang kamu Sayang kamu Masa sih Wow niat banget gak sih Sumpah aku gak tau yang bakal keluar apa Jadi ini tuh menu rahasia Kodenya yang kayak tadi Terus-terus aku ditanya Ini mesannya atas nama siapa Aku mau dusin aja sekalian Atas nama siapa kak? Atas nama cinta Nunggunya gak lama guys Nanti kalo udah jadi Kita dipanggil deh Atas nama cinta Nah kalo udah dipanggil Kita tinggal ambil aja makanannya Kalian liat deh Ini dia si makanan rahasia Kita cobain satu-satu ya Ada kulit ayam Pake bumbu samyang Terus ada telur Ditambah kentang goreng Pake keju Pake bumbu mie goreng Kayaknya enak nih Bismillah dulu Makannya langsung semuanya dong Aduh guys si kulit ayam Bumbu samyang Parah sih ini enak banget Ada lagi yang ini Kalian pernah liat gak sih Onde-onde Isinya coki-coki Kebayang gak sih Jadi luarnya tuh Guri crunchy Tapi dalemnya ada coklat Coki-coki yang meleleh Udah gitu ada yang pingin nih Isinya apa Poki dong Eh muncul aja Sampai jumpa